Inilah musibah besar yang harus diwaspadai oleh umat Islam yang menogai anjaran Islam. Kita sering menerima hadis Nabi apa adanya tanpa menyeleksi kebenaran sebuah hadis. Seolah-olah inilah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kebaikan sosial dibalik hadis palsu mungkin bisa kita dapatkan. Namun janganlah hadis-hadis palsu ini dikatakan bersandar dari Rasulullah. Cukup katakan bahwa silahkan mengamalkan namun pahalanya Allah yang akan menentukan. Karena sejatinya hanya Allah tempat kita kembali dan dimintai pertanggung jawaban. Hadis-hadis palsu memang terlanjur banyak beredar di kalangan umat Islam. Padahal ingatlah dengan ancaman Rasulullah selaku yang memasukkan hadis Nabi maka tempat kembalinya adalah di neraka. Untuk mengetahui sejarah merembaknya hadis palsu dan ciri-ciri hadis palsu, simak ulasannya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda untuk berbagi pengetahuan Islam dan saling menasihati dalam kebajikan. Rasulullah s.a.w. pernah berwasiat. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya yaitu kitab Allah dan sunnah Nabinya. Hadis riwayat Imam Malik bersumber dari Umar bin Khotob r.a. Selain Al-Quran, hadis Nabi memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Karena hadis Nabi merupakan salah satu penjelas dari firman Allah Ta'ala. Hadis Nabi juga membahas banyak hal dalam mulai dari sejarah, akhlak, ibadah, hingga hukum syariat. Untuk memahami sebuah hadis Nabi, tidak hanya memahami maknanya, juga mengelusuri otentisitas hadis agar terhindar dari hadis palsu yang merusak kemerunian ajaran Islam. Merebaknya hadis-hadis palsu telah merusak agama Islam. Kebanyakan hadis-hadis itu bertentangan dengan ajaran Islam yang lurus, bahkan berisi kekufuran kepada Allah s.w.t. Bahaya yang lebih parah lagi dikarenakan kurangnya pemahaman agama umat atas ilmu Islam. Maka mudah saja menerima semua ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. antara lain dengan menolak semua hadis yang dikategorikan palsu yang menodai kemurnian syariat Islam. Kemurnian Al-Quran mendapat jaminan dari Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijjir. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Al-Quran surat Al-Fijjir ayat 9 Ayat tersebut berlaku juga untuk hadis-hadis Nabi yang hakikatnya berasal dari Allah Ta'ala melalui perantara ucapan, pemahaman makna, dan redaksional dari Rasulullah. Allah menjaga Al-Quran antara lain dengan memelihara para penghafal Al-Quran. Sementara Allah menjaga hadis-hadis Nabi melalui para ahli hadis yang terus mengkaji kesahehan silsilah dan makna hadis. Membuat hadis palsu termasuk dosa besar. Nabi bersadar Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja baka hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Riwayat Bukhori Ancaman terhadap orang yang memasukkan hadis Nabi begitu besar. Ancaman sebagai pelaku dosa besar juga dikenakan bagi orang yang menukil dan menyebarkan hadis tanpa menyeleksi derajat sebuah hadis dan tanpa berusaha mencari kejelasan makna hadis itu. Oleh karena itu para ulama hadis memperingatkan umat Islam tentang merebaknya hadis-hadis palsu agar terhindar dari bencana besar ini. Allah Azza wa Jalla berfirman 119. Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk yang tempat kembali. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 115 Hadis palsu mulai merebak sejak munculnya fanatisme antara kelompok Ali bin Abi Tolib dan Muawiyah bin Abi Sofyan. Masing-masing kelompok membuat hadis palsu untuk mengagumkan kelompoknya. Berpecahan umat Islam ini dimulai saat kelompok Muawiyah menuntut balas atas terbunuhnya Khalifah Usman bin Afan. Mereka menuduh Ali bin Abi Tolib dibalik tragedi ini. Kelompok fanatik Muawiyah membuat hadis palsu. Misalnya dengan menyandarkan pada ucapan Nabi sosok yang berkarakter jujur ada tiga Aku, Jibril, dan Muawiyah. Sementara kaum fanatik dari Syiah Ralfidroh ini membuat lebih dari 13.000 hadis palsu. Antara lain untuk menunjukkan keistimewaan Ali bin Abi Tolib dan kecaman terhadap Khalifah Abu Bagar dan Umar bin Khotob. Contoh hadis palsu antara lain Ali sebaik-baiknya manusia dan barang siapa meragukannya bahkan dia kafir. Kondisi ini sempat membuat prihatin Khalifah Ali bin Abi Tolib hingga Syahidina Ali sempat berkata Semoga Allah melaknati mereka yang telah merusak hadis-hadis Rasulullah. Selain karena fanatisme, merebaknya hadis palsu juga karena untuk mengambil hati para penguasa. Pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abesiyah. Yang mengkhawatirkan banyak hadis palsu yang menyebar di kalangan kaum sufi yang juga banyak di Timur Tengah. Sekilas isi hadisnya lebih banyak berkaitan dengan keutamaan ibadah dan amal soleh hingga tidak mengandung kecuriga. Di kalangan ahli sufi tidak dikenal metode penetapan kesohehan hadis sebagaimana yang dilakukan para ulama dari ahli hadis. Mereka lebih mempercayai metode khasaf. Misalnya, mendapat pengetahuan agama melalui mimpi bertemu dengan Rasulullah. Selain itu, hadis palsu sengaja diciptakan oleh kaum zindik atau kaum ateis. Juga kaum orientalis dengan tujuan untuk menerisang ajaran Islam. Untuk membentuk peredaran hadis-hadis palsu ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para ahli hadis untuk mengumpulkan dan mengklavisikasikan hadis-hadis nabi. Inilah awal modifikasi hadis soheh yang dilakukan para ulama dan upaya untuk memelihara kemurnian hadis nabi ini yang alhamdulillah masih dipakai hingga saat ini. Hadis palsu disebut juga hadis mautu yang memiliki makna rendah. Menurut para ulama, hadis palsu memiliki ciri-ciri antara lain. Bisa dikaji dari teks hadisnya yang tidak sesuai dengan kefasehat, kelayakan dan kesopanan bahasa nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam. Hadis itu juga bertentangan dengan Al-Quran. Misalnya, ada sebuah hadis yang menyatakan anak yang lahir dari hubungan zina tidak akan masuk surga hingga tujuh turunan. Hadis ini bertentangan dengan ajaran Islam yang jelas menyatakan bahwa dosa seseorang tidak bisa diwariskan kepada orang lain, pun kepada anaknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala? Hadis palsu juga memiliki ciri-ciri menyalahi akal. Misalnya, hadis yang berbunyi, pakailah cincin aki karena bercincin aki dapat berhindarkan dari kefakiran. Tentu hadis ini mustahil disampaikan oleh Rasulullah karena antara batu aki dan kefakiran tidak ada hubungan sama sekali. Hadis palsu juga bisa dilihat silsila periwayatan hadis. Misalnya, ada sebuah hadis yang berbunyi, niat orang bukmin lebih baik dari amal perbuatannya dan niat orang yang rusak imannya lebih buruk dari amal perbuatannya. Hadis ini dihukumi palsu oleh Sheikh Albani karena dari silsila periwayatan hadis ini ada Usman bin Abdillah as-Syami yang terkenal sering membuat hadis palsu. Contoh hadis lainnya yaitu, membawa tongkat adalah ciri orang beriman dan sunnah para nabi. Salah seorang perawi hadis ini yaitu Yahya bin Hashim al-Ghazani juga dinilai sebagai pendusta sehingga hadis ini dinyatakan palsu oleh para ulama hadis. Terpautnya jarak waktu antara generasi dari generasi nabi dan para sahabat membuat para ulama berusaha menyusun sebuah metodologi untuk menyeleksi kredibilitas hadis. Dengan munculnya para ulama ahli hadis diharapkan bisa menjaga hadis nabi dari berbagai pemalsuan sehingga umat islam dalam menjalankan ibadahnya senantiasa mencontoh seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebuah hadis dinyatakan soheh jika memenuhi beberapa persyaratan yaitu perawinya adil yaitu ia selalu memelihara ketaatan pada Allah dan Rasulnya dan menjauhi perbuatan maksiat termasuk menjauhi dosa-dosa kecil. Perawi hadis harus dikenal sempurna ingatannya. Senat hadisnya tidak terputus dan makna hadis tidak boleh janggal apalagi bertentangan dengan hadis soheh dan Al-Quran. Hadis yang tidak memenuhi persyaratan ini disebut hadis doif. Derajat kedoifan sebuah hadis bertingkat-tingkat. Hadis doif paling parah yang harus ditinggalkan adalah hadis maudu atau hadis palsu. Yaitu hadis yang dibuat oleh seorang pedusta dengan menyandarkan kepada Rasulullah. Kemudian disusul hadis matruf yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatannya dan diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta atau tampak kefasikannya baik pada perbuatan atau pada perkataannya. Atau orang yang banyak lupa atau banyak ragu. Selanjutnya hadis mungkar yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatan diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak lengahannya atau jelas kefasikannya tapi bukan karena dusta. Para ulama hadis seperti Imam Bukhari begitu ketat menyeleksi hadis. Dari 50 ribu yang dikumpulkan oleh Al-Bukhari tersisa hanya 5 ribu hadis yang dinyatakan soheh. Namun para ulama hadis berbeda pendapat dalam menentukan kesohehan sebuah hadis. Sebagai contoh ada beberapa hadis yang tidak lolos seleksi oleh Al-Bukhari tapi dinyatakan soheh oleh Imam Muslim. Karena itulah perbedaan pendapat biasa terjadi di kalangan para ulama hadis. Bagaimanapun inilah sebuah upaya para ulama untuk menjaga kemurnian hadis nabi. Inilah beberapa contoh hadis nabi yang dikategorikan doif yang menyebar di kalangan umat Islam antara lain yang berkaitan dengan Ramadhan. Ada sebuah hadis yang populer di kalangan umat Islam yang berbunyi tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah diamnya adalah tasbih doanya dikabulkan dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini direwarkan oleh Al-Baihati dalam Syubatul Iman kemudian dibukil oleh Imam Suyuti dalam Al-Jami Al-Sawir yang dinyatakan sebagai hadis doib. Hadis ini memang tidak ditemukan dalam kitab hadis yang populer seperti Bukhari dan Muslim. Tidur adalah perkara mubah atau boleh dan bukan ritual ibadah. Perkara mubah dapat dinilai ibadah jika sebagai sarana penujak ibadah. Misalnya tidur di siang hari untuk mempersiapkan stamina agar bisa beribadah di malam hari. Namun sayangnya menurut Ali Mustafa Yaakub seorang ulama hadis yang juga imam masjid istiqlal ini keyakinan terhadap hadis ini berdampak buruk. Pada siang hari orang bermalas-malasan untuk bekerja dan lebih banyak tidur dengan alasan ibadah. Apalagi lebih banyak tidur karena kekenyangan setelah sahur. Ada lagi hadis yang juga populer yang menyatakan awal bulan Ramadan adalah kasih sayang pertengahannya ampunan dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Kuzayma ini menurut Imam Bukhari tidak bisa dijadikan hujah. Karena di dalam sanatnya terdapat perawi bernama Iyaz bin Abi Iyaz yang tidak dikenal sebagai periwayat hadis atau majhul. Karena itu Abu Hatim mengatakan bahwa hadis ini termasuk mengungkar derajat hadisnya di bawah hadis mawudu atau malsu. Makna hadis ini juga dinyatakan janggal karena seluruh waktu di bulan Ramadan terdapat rahmat dan ampunan Allah jadi tidak dibatasi waktunya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Soheh. Orang yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Keterangan diperkuat oleh hadis Soheh lainnya Rasulullah bersabda Pada awal malam bulan Ramadan syaitan-syaitan dan jin-jin jahat dibelenggu Pintu neraka ditutup tidak ada satu pintu pun yang dibuka Pintu surga dibuka tidak ada satu pintu pun yang ditutup Kemudian Allah menyeru Wahai penggemar kebaikan raup lah sebanyak mungkin Wahai penggemar keburukan Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya dan itu terjadi setiap malam Hadis Riwayat Tirmizi Jadi jelas bahwa setiap hari di bulan Ramadan adalah ampunan pembebasan api neraka sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita Insya Allah Ada lagi sebuah doa berbuka puasa yang biasa diamalkan oleh umat Islam yang yakini bersumber pada hadis Nabi Seperti yang diriwayatkan dari Abu Daud Biasanya Rasulullah Sallallahu Waleh Wassalam ketika berbuka membaca doa Hadis ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam Al-Futuhan Arab Termasuk hadis horib atau asing dan sanatnya lemah sekali hadis hadis ini juga didoifkan oleh Imam As-Saw Kani Doa senada yang tidak jelas sanatnya dan sudah tersebar diantara umat Islam adalah doa yang berbunyi Allahumma Allahumma lakasumtu wabika amantu wa'ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamarohimi artinya Ya Allah untukmu aku berpuasa kepadamu aku beriman atas rezekimu aku berbuka aku memohon rahmatmu wahai zan yang maha penyayang tak ada salahnya membaca doa dengan redaksi apapun sepanjang ucapannya memiliki makna tidak menyimpang dengan tujuannya kepada Allah azawajalah namun doa ini tidak boleh diakini disandarkan kepada Rasulullah maksudnya kita boleh saja membaca doa selama didasari iman kepada Allah termasuk doa di atas namun jelas bahwa doa-doa tadi bukanlah doa yang biasa Rasulullah baca ketika berbuka puasa doa berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah berbunyi artinya rasa haus telah hilang kerongkongan telah masah semoga pahala didapatkan insyaallah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Admar Qutni dan dihasatkan oleh Ibnu Hajar al-Azkolani dalam hidayat turmuwan Bicara bulan Ramadhan maka tidak lepas dari zakat fitrah ada satu hadis yang kita mungkin pernah dengar tentang zakat fitrah ini yaitu bulan Ramadhan bergantung diantara langit dan bumi dan tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah hadis ini cukup populer untuk mendorong umat Islam gemar berzakat hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahid tidak ada hadis lain yang senada maknanya dengan hadis ini Imam Suyuti mengatakan hadis ini doif dan kitabnya Al-Jami Al-Zakhir seperti dikutip Profesor Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya yang berjudul Hadis-Hadis Bermasalah Sheikh Albani seorang ahli hadis pernah melacak hadis ini dari kitab Fadayil Al-Quran yang ditulis Imam Ibnu Syahid yang disebut perawi hadis ini tapi tidak ditemukan satu pun hadis yang menyatakan bahwa zakat fitrah menjadi penentu diterimanya amal ibadah puasa selain silsilah sanatnya yang tidak dikenal menurut Ali Mustafa Yaqub hadis ini bisa didilai dari sisi matan atau isinya dalam syariat Islam zakat fitrah bukan syarat sahnya atau diterimanya ibadah puasa karena itu hadis ini dikategorikan sebagai hadis palsu namun jika pada bulan Ramadan seseorang sudah berpuasa kemudian tidak membayar zakat fitrah maka ia sudah berdosa tapi tak berarti menggugurkan pahala berpuasanya hadis doif yang termasuk kategori hadis palsu atau maudu disepakati oleh para ulama hadis tidak boleh digunakan baik untuk menetapkan hukum ibadah maupun untuk fadoilul amal keutamaan amal derajat kedoifan sebuah hadis bertingkat-tingkat namun para ulama seperti imam bukhari dan imam muslim tetap menolak secara mutlak menggunakan hadis doif berbeda dengan imam abu hanifah anasai dan abu daud yang berpendapat lebih disukai mengamalkan hadis doif dibanding bersandar pada kias dan akal manusia ulama hadis seperti imam Ahmad bin hambal memberi keringanan menggunakan hadis doif sebatas untuk fadoilul amal yaitu hadis yang memotivasi umat untuk beramal soleh tapi bukan untuk menetapkan sunahnya suatu amal karena itulah sebagian ulama memberi syarat yang tegas dalam menggunakan hadis doif yaitu hadis itu tidak termasuk hadis falsu hadis doif itu didukung hadis lain yang soheh yang memiliki makna hampir sama kemudian tidak boleh diakini hadis itu berasal dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam kehatian kehatian para ulama ini merupakan sebuah upaya untuk menjaga kemurnian hadis nabi dari berbagai pemasuhan karena orang yang memasukkan hadis nabi dan ikut menyebarkannya tanpa menyeleksi derajat hadis ini mendapat ancaman dari nabi tempat kebalinya adalah di neraka na'udzubillah min zalim semoga kita semua mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa hasanah episode tentang hadis palsu ini mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita hingga kita makin terpacu untuk terus mempelajari kesohehan sebuah hadis nabi dan termasuk orang-orang yang istiqomah mengamalkan sunah nabi terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih